Siapa yang punya anak? Nah semua punya anak, Alhamdulillah. Siapa yang anaknya masih SD? Siapa yang pusing sama anak SD-nya tiba-tiba berbuat sesuatu yang dia gak pernah ajarkan? Mudah-mudahan istiqomah ya. Jadi kalau ibu-ibu lihat tadi, anak-anak zaman sekarang tuh memang lebih beruntung daripada kita. Nah kenapa? Kalau zamannya ibu-ibu mungkin gak banyak yang memahami dan mau belajar tentang Islam. Nah kenapa? Wajar zamannya belum nyampe. Zaman dulu kalau ada yang kerudungan saja itu sudah dicurigai teroris. Betul ibu-ibu sekalian. 2006 saya pindah ke Jakarta. Itu istri saya sama saya tinggalnya di apartemen di daerah Tangjung Duren. Nah itu 2006 itu sedikit sekali yang pakai kerudung dan pakai jilbab. Istri saya pertama kali di Jakarta karena disuruh tinggal di apartemen punya bapak saya. Kita naik lift dan pas mau naik lift itu saya sama istri saya diberhentiin sama satpam. Satpamnya tergopo-gopo bawa metal detector. Sebentar pak, sebentar pak. Lalu kemudian istri saya discan. Dari atas sampai ke bawah. Seolah-olah di bawah jilbabnya tuh akan ada boom gitu ya. Nah sementara di saat yang sama ada ibu-ibu keluar dari kolam renang pakai one piece. Sama pakai apa namanya? Anduk saja. Lalu lewat di depan satpam, satpam bilang, selamat pagi ibu. Itu perlakuan berbeda pada orang muslim yang kerudungan berhijab sama orang yang telanjang. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian? Zaman dulu gak banyak yang kerudungan. Itu zamannya ibu-ibu. Ibu-ibu mungkin baru mengenal hijab syari'i paling 2-3 tahun belakangan. Tapi anak-anak kita yang tadi tuh Masya Allah. Kecil-kecil sudah diajarin tasrifan. Kecil-kecil sudah diajarin bagaimana kata kerja lalu punya imbuhan dan sebagainya. Saya yakin ibu-ibu dari tadi ini ngomong apa? Mungkin karena ibu-ibunya belum belajar. Tapi anak-anaknya sudah belajar. Tapi gak ada masalah. Di muka bumi ini, ibu-ibu sekalian, cuma ada satu orang. Cuma ada dua orang yang benar-benar ikhlas kalau orang lain lebih baik daripada dia. Betul? Siapa? Bapak dan ibunya. Itu pasti ikhlas. Kalau anaknya lebih baik daripada dia. Belum tentu yang lain begitu. Kalau kita punya tetangga, tetangga kita lebih baik, kadang-kadang kita hasad. Tapi kalau kita punya anak lebih baik, bersyukur atau tidak? Alhamdulillah. Bersyukur punya anak-anak kayak tadi. Kecil-kecil sudah ngapelin Al-Quran. Kecil-kecil sudah ngapelin hadith. Dulu pas saya masih belum punya anak, saya nikah 2006, punya anak 2008. 2007-an saya sering makan mie di daerah Slipi. Itu ketika saya makan mie di daerah Slipi, itu kita dengar ada anak-anak itu nyanyi kucing garok. Bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi nyanyi yang kayak gitu-gitu. Di tengah-tengah lagi makan mie. Dan orang tuanya senang. Orang tuanya, ayo, ayo, nak, apalagi, nak, apalagi, nak. Jadi orang-orang tua zaman dulu senang kalau anaknya hafal lagu-lagu. Bisa dipahami, ibu-ibu sekalian? Maka saya bilang sama istri saya, Dik, nanti kalau kita punya anak, dia makan mie, nanti dia baca Quran. Dan kejadian Alhamdulillah. Bisa dipahami, ibu-ibu sekalian? Ketika kemarin nek pesawat, saya punya anak yang paling kecil, umurnya 5 tahun. Yang sebelahnya nyanyi lagu yang lagi populer, anak saya baca Quran. Eh biarin saja, nggak ada masalah. Biar orang tahu ini adalah bagian daripada syiar. Jadi pahami ya? Karena anak kecil nggak punya rasa ria, insya Allah. Nah kenapa? Anak kecil kan sudah nggak ngerti apa-apa. Mereka baca Quran, nggak dapat pahala. Mereka nggak baca Quran, juga nggak dapat dosa. Tapi mereka harus dilatih dari kecil, dibiasakan dengan Al-Quran, sehingga syiar dari awal. Bisa dipahami ya? Maka kita dukung program-program yang tadi, program-program yang bagus, membebaskan tanah, ngajarin anak-anak. Karena kenapa? Ini adalah saatnya kita untuk saling peduli. Bukan lagi one man show. Bukan lagi sendirian, bukan lagi jadi pahlawan kesiangan, tidak. Tapi semuanya memang harus dilakukan bareng-bareng. Umat ini tidak akan baik kalau tidak bareng-bareng. Kalau seandainya sendiri-sendiri, kita nggak akan bisa. Kenapa? Coba lihat ibu-ibu sekalian. Siapa yang punya anak? Nah semua punya anak, Alhamdulillah. Siapa anaknya masih SD? Siapa yang pusing sama anak SD-nya tiba-tiba berbuat sesuatu yang dia nggak pernah ajarkan? Pernah merasa begitu? Saya juga sama. Saya juga pusing ketika anak saya tiba-tiba pulang. Itu kemudian nyanyi sesuatu yang nggak pernah saya ajarkan. Ngomong sesuatu yang nggak pernah saya ajarkan. Berbuat sesuatu yang nggak pernah saya ajarkan. Kenapa bisa begitu ibu-ibu sekalian? Karena kita bisa jadi cuma mencukupkan pada soleh sendiri. Soleh sendiri itu bahayanya apa? Ketika anak kita keluar, ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain tidak punya visi yang sama. Maka anak kita juga ikutan rusak. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian? Saya kemarin kaget. Anak saya pulang tiba-tiba belajar ngeludah. Kamu belajar dari mana ngeludah orang? Rupanya teman-teman di sekolahnya yang seperti itu. Maka itulah tugas kita. Soleh itu harus berjamaah. Nggak bisa soleh sendirian. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian? Oke baik, terima kasih. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian? Terima kasih.